Intro Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi edisi briefing pagi Ini edisi yang kedua ya Dalam briefing Prabowo Gibran Kali ini judul briefing paginya adalah Rungsing-rungsing tanda tak siap bertanding Jadi sebenarnya kalau menurut saya sekarang harusnya perdebatan sudah selesai Perdebatan dari sisi hukum harusnya sudah selesai Karena makamah konstitusi sudah mengeluarkan keputusan Dan keputusannya hari ini tetap berlaku Perdebatan-perdebatan soal etika harusnya juga sudah selesai Karena majelis kehormatan makamah konstitusi juga sudah mengeluarkan keputusan Hukuman sudah dikeluarkan dan ya itu sudah dijalankan Pak Anwar Rusman sudah diberintikan dari ketua makamah konstitusi Dan sudah terpilih ketua makamah konstitusi yang baru yaitu Hakim Suhartoyo Jadi sudah itu Perdebatan soal hukum harusnya sudah selesai Perdebatan soal etika harusnya juga sudah selesai Tapi memang sampai sekarang saya masih melihat ya Teman-teman yang masih rungsing-rungsing Yang masih marah-marah Walaupun Pak Mahfud MD sekalipun sudah menyatakan bahwa Pencalonan Gibran itu sudah sah Tapi mungkin mereka nggak mau terima ya Kata-kata Pak Mahfud MD Karena kalau orang yang mengerti hukum Harusnya sekarang ya sudah nggak ada perdebatan lagi Ini pencalonan sudah sah Dan tinggal kita siap-siap disahkan untuk menjadi peserta pertandingan Saran saya mungkin KPU nanti sebelum mengesahkan calon ini Mungkin panggil dulu tiga-tiga calon nih Biar nggak berkelanjutan nih nanti masalahnya ya Ketika sudah ditetapkan jadi calon Ketika kampanye sudah dimulai Ketika nanti pilek-pilpres ada hasilnya Supaya tidak terjadi hal yang aneh-aneh lagi Jadi sebaiknya saran saya Sebelum penetapan nanti dipanggil tiga kandidat ini Gitu Pertanyaannya adalah apakah Anda sudah siap bertanding atau belum Karena kalau masih rungsing-rungsing soal aturan gitu ya Rungsing-rungsing soal etika Rungsing-rungsing soal siapa yang boleh ikut Siapa yang tidak boleh ikut Jangan-jangan emang ini nggak siap bertanding sebenarnya Jadi daripada nanti bikin rempong Ketika masa pertandingan sebaiknya ditanya Baik-baik nanti pasangan calon ini Ada yang masih rungsing-rungsing nggak? Ada yang masih merasa belum siap untuk bertanding nggak? Atau ada yang merasa Nggak mau ikut bertanding nggak? Jadi kayaknya harus ditanya nih Kesediaannya di depan publik Untuk bertanya apakah Anda sudah siap bertanding apa belum? Sudah siap menjalani tahapan-tahapan pilpres apa belum? Atau masih akan rungsing-rungsing soal aturan Gitu Mungkin sebaiknya itu dilakukan oleh KPU ya Supaya Supaya tidak terjadi hal yang aneh-aneh lagi Selama proses pemilu nanti Itu saran dari saya Jadi kalau ada yang bilang Apa? Ini cawapres ilegal Nggak ilegal Sudah sah secara peraturan Aturannya sudah Maakomodir bisa majunya Gibran Dan nanti kalau misalnya KPU sudah menetapkan Ya itu bukan cawapres ilegal Itu cawapres yang sah Jangan kemudian lagi Anda bodoh-bodohi publik dengan kata-kata Cawapres ilegal misalnya Atau misalnya dengan kata-kata Cawapres cacat moral Cacat moral cawapresnya ada di mana? Dia akan maju berdasarkan aturan yang sah Ketika aturan itu belum bisa mengakomodir dirinya Ada yang menggugat Ke makamah konstitusi Dan gugatan itu sah Bahkan jika Gibran sekalipun yang menggugat itu Itu sebuah gugatan yang sah loh Itu sebuah permohonan yang sah Jadi nggak ada itu cawapres cacat moral Kecuali melakukan tindakan-tindakan yang amoral yang lain gitu loh Nah nonton video porno Amoral nggak kira-kira? Nah dan kita nggak mau bahas itu kan gitu Jadi kira-kira begini Saya mau kasih ilustrasi ya Mau kasih ilustrasi Ini nggak sama persis tapi saya mau Sampaikan spiritnya kepada anda bahwa Kalaupun misalnya Ada jalan-jalan tol khusus buat orang-orang tertentu Tapi itu tidak menjamin apa-apa Tidak menjamin apa-apa Gini Qatar itu dulu jadi peserta Piala Dunia Ya itu nggak lolos dia kualifikasi Dia Qatar itu nggak lolos kualifikasi Prapiala Dunia Dia ikut jadi peserta Piala Dunia jalur tuan rumah Dia jadi peserta karena dia tuan rumah Apakah dia kemudian karena dia tuan rumah Stadion dia yang punya gitu kan Penonton dia yang punya juga Apakah itu memastikan dia menang? Nggak juga Kalah dia kan Tersingkir dia kan Di babak pertama udah tersingkir dia kan Jadi ini bertanding Tapi memang ada jalur-jalur yang mungkin anda menganggap Oh nggak fair dong Qatar kan nggak ikut kualifikasi Kok dia bisa jadi peserta Piala Dunia? Nggak dia ikut Piala Dunia dari jalur Jalur tuan rumah Bukan dari jalur kualifikasi Tapi apakah itu menjamin dia jadi juara? Nggak Dia harus bertanding Dia harus bertanding betulan dengan tim-tim lain Dan bukan dia juaranya Indonesia kalau jadi kemarin itu Menyelenggarakan Piala Dunia U20 Acara yang kemudian ya Dibantu oleh Mas Ganjar untuk menggagalkannya itu Bukan Mas Ganjar ya satu-satunya yang menggagalkan Tapi dibantulah penggagalannya oleh Mas Ganjar Itu juga bukan jalur kualifikasi itu Bukan jalur karir maksudnya Itu dia jalur tuan rumah itu Tampil dia Piala Dunia Apakah Indonesia akan menang juga? Belum tentu Tapi dia punya jalur untuk bisa tampil Kenapa? Dia tuan rumah Nah sekarang Indonesia nih hari ini nih Bakal kick off nih Pembukaan Piala Dunia Pertandingan Piala Dunia U17 Apakah tim Indonesia itu juga Lewat jalur kualifikasi? Lewat jalur karir? Nggak Dia nggak lewat jalur karir Dia lewat jalur tuan rumah juga Dan apakah Indonesia akan pasti menang? Tunggu dulu Bisa iya bisa tidak Tergantung kemampuan bertandingnya nanti Kalau kemampuan bertandingnya bagus ya dia menang Kalau nggak ya dia akan tersingkir aja Jadi ini soal jalur bisa masuk pertandingan Itu bisa macam-macam Dan buat saya juga Gibran Sedikit banyak memang ada Karena posisinya sebagai anaknya Pak Jokowi Karena bagi saya Pak Prabowo memilih Gibran Salah satunya adalah untuk menguatkan Ikatan koalisi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi Jadi orang yang paling merepresentasikan Pak Jokowi Adalah Mas Gibran Tentu ada yang lain yang bisa merepresentasikan Tapi kali ini kan yang dipilih oleh Pak Prabowo Yang merepresentasikan Pak Jokowi adalah Mas Gibran Dan ini juga menjadi semacam pernyataan publik Untuk nanti akan melanjutkan legasi-legasinya Pak Jokowi Akan melanjutkan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi Terutama dalam soal infrastruktur Pembangunan ibu kota negara Hilirisasi industri Yang terakhir ini soal hilirisasi industri ini sekarang beredar informasi yang agak mengecewakan Bahwa ada tim tertentu presentasi di luar negeri Kemudian berjanji kepada negara-negara yang selama ini protes terhadap hilirisasi Indonesia Akan menghentikan hilirisasi Ini kan akan mengembalikan Indonesia ke zaman purba lagi Dimana hasil alamnya disedot habis-habisan Sementara manfaatnya sama sekali hampir gak berasa buat Indonesia Anda jangan lupa bahwa Afrika hari ini Itu mulai berani untuk bersatu Menolak ekspor bahan mentah mereka ke Eropa Selama ini kan di Afrika itu mineral-mineral mereka aja yang digali Kemudian dikirim mentah ke Eropa Sekarang melihat Indonesia Begitu kuat menahan gugatan dari negara-negara di dunia Gara-gara melarang ekspor bahan mentah Gara-gara teguh dalam memegang prinsip Akan menjalankan hilirisasi Satu benua Afrika sekarang Mau meniru Indonesia Untuk melakukan hilirisasi di dalam negeri mereka Jadi jangan coba-coba Anda cuman menggali Hasil kekairan alam kita Pabrik pengolahannya bikin disini dong Minimal smelternya bikin Bikin di negara kami dong Supaya manfaatnya juga berasa buat negara itu Nah Afrika Sebegitu besar benuanya mau meniru Indonesia Tapi ada berita-berita yang tidak enak Ada tim tertentu yang berjanji Untuk menghentikan hilirisasi industri Jadi Pak Prabowo ini bersama Gibran itu sudah pasti melanjutkan kebijakan-kebijakan ekonominya Pak Jokowi Terutama tiga hal tadi Ya apa tadi Soal infrastruktur Soal ibu kota negara Yang katanya kalau misalnya nanti gak menguntungkan Ya mungkin ada capres terdu yang akan menghentikannya Kemudian yang ketiga soal hilirisasi industri Gitu Yang akan membuka sangat banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia Menyambut bonus demografi nanti Jadi Saya ingin bicara Mas Gibran mungkin memang dapat jalan tol Akui saja Mas Gibran dapat jalan tol Karena dia putra Presiden Jokowi Wali kota Solo Kemudian yang kalau mungkin gak dapat jalan tol Mungkin juga Mas Gibran belum bisa jadi capres Tapi jalur-jalur ini gak apa-apa Itu sama kayak jalur tuan rumah tadi Tapi apakah untuk menang itu sudah dijamin? Belum tentu Apakah nanti bisa pasti menang dan dilantik jadi capres? Belum tentu Kan harus bertanding Nah dalam bertanding ini kan dilihat oleh ratusan juta masyarakat Dan nurani masyarakat pikiran rasional masyarakat akan menentukan Kalau menurut mereka Mas Gibran bagus mereka akan pilih Prabowo Gibran Kalau menurut mereka pasangan Prabowo Gibran Yang bisa melanjutkan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi Mereka akan pilih pasangan ini Tapi kalau menurut masyarakat gak akan baik pasangan ini Ya mereka gak akan pilih Sesederhana itu Makanya benar kata Pak Jokowi Yang akan memilih itu rakyat Partai ini buat tiket Tapi pilihannya ada di tangan rakyat Juri terakhirnya ada di tangan rakyat Jadi jangan sampai kita meng-underestimate Jangan sampai kita merendahkan rasionalitas publik Percaya deh bangsa Indonesia dalam peradabannya hari ini Ya dalam peradabannya hari ini cukup mampu memilih presiden terbaik Sesuai dengan kebutuhan mereka Ya Karena Anda gak bisa atur itu opini dan pendapat 200 juta pemilih Bagaimana caranya? Anda bisa bayangkan gak? Mengatur-ngatur pilihan 200 juta orang Dan itu gak bisa itu Sudah ada beberapa kali contoh di kita Bahkan incumbent sendiri maju pernah kalah Bahkan besan incumbent maju juga kalah Tapi kali ini Gibran 50-50 Bisa 50% menang 50% kalah Kalau berdasarkan teori peluang itu Walaupun sekarang hasil survei memperlihatkan bahwa Koalisi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini memang Memperlihatkan tren yang sangat positif Ada hasil survei dari Populi kemarin ya Memperlihatkan bahwa pasangan ini sudah 43% Suara Mas Ganjar hampir sama besar dengan suara Mas Anis ya Sekitar 22-23% mereka iring-iringan berdua Jadi kalau begitu memang masuk akal aja satu putaran Tapi bukan karena Menangnya bukan karena jalur makamah konstitusi Saudaraku Bukan karena jalur capres ilegal Bukan Bukan jalur capres amoral Enggak gitu ya Ini lewat pertandingan kok gitu Makanya penting seperti saran saya tadi KPU nih Sebelum penetapan calon nih Panggil dulu tiga-tiga calon Masih mau rungsing-rungsing soal aturan Atau sudah siap bertanding Kalau sudah siap bertanding Jangan lagi rungsing-rungsing soal aturan Harus terima nih Ini startnya besok kita mulai kita bertanding Ya Tapi kalau mau masih rungsing-rungsing Sebaiknya mengundurkan diri Ya Kibarkan bendera putih Gak usah ikut Gak usah ikut bertanding Itu lebih baik buat bangsa Dan negara Karena kalau enggak Kalau masih rungsing-rungsing Nanti terjadi apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi Ini kan sebenarnya Ya pertandingan persahabatan Ya kan Ini perlombaan antara keluarga Demokrasi Demokrasi kekeluargaan Ya Jadi jangan sampai Ada baper-baper Bawa demokrasi perasaan Demokrasi dibuat perasaan Jadi tercipta drama Korea Kata Pak Jokowi kan Ya Kayaknya Pak Jokowi cenayang juga ini Habis ngomong drama Korea Tiba-tiba ada video Mas Sasto nangis di acaranya Pak Akbar Faisal Ini sudah kesekian kalinya Mas Sasto nangis ini Saya yakin Mas Sasto nangisnya beneran itu Karena beliau kayaknya gampang terbawa perasaan Tapi itu kan yang dibawa sama Pak Jokowi bilang Jangan terbawa perasaan dalam politik gitu Jangan jadikan ini demokrasi drama Korea Politik drama Korea gitu Walaupun sebenarnya Peminat drama Korea di Indonesia itu banyak Ya kan Terutama anak-anak muda Generasi-generasi yang muda itu Sangat suka drama Korea Walaupun drama Korea banyak yang sedih-sedih juga ya gitu Banyak yang nangis-nangis juga Tapi mereka suka kok Selama pemerannya itu juga cocok Misalnya pemerannya Lee Min Ho gitu ya Hyun Bin gitu ya Kalau drama Korea cocok lah Gitu ya Tapi kalau pemerannya Sek Jin gitu Ya kayaknya kurang pas ya Jadi begitu mungkin Briefing pagi kali ini Semoga bermanfaat buat kita semua Wa bilahi taufiq wal hidayah Wallahu mu'afiq ila aku wa mitariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh �i Bye Bye God Bye Bi Bi Ki Bi